Intro Selamat datang di channel para realman UMPB D30SN alias GLSDP nya Rusia kembali beraksi Kita simak dulu full videonya Nah seperti yang bisa kita lihat di awal video Drone Intai Rusia terbang di atas sebuah hanggar di suatu wilayah di Provinsi Dnibro Dimana hanggar-hanggar ini dikatakan dijadikan sebagai markas atau gudang dari drone-drone intai Ukraina Pada titik ini di lingkaran biru ini Pihak Rusia seakan memberikan keterangan bahwa yang ada di bawah hanggar itu adalah sebuah drone Namun tidak dijelaskan secara detail drone dari jenis dan tipe apa itu Kemudian karena lokasi ini menyimpan mainan yang berspesifikasi strategis Dan mungkin berharga mahal Maka mainan baru pun digunakan untuk menghantam lokasi ini Yaitu UMPB D30SN Yaitu sebuah smartphone modifikasi yang diluncurkan dari peluncur Tornado S Kemudian bisa anda lihat UMPB Rusia terlihat mendarat di depan dua unit hanggar yang ada di ujung Hasilnya Satu hanggar terlihat rusak parah Sementara satunya lagi terlihat terbakar hebat Dari asap yang dihasilkan Itu adalah asap dari BBM yang terbakar Mungkin BBM dari sebuah kendaraan Atau mungkin BBM dari drone yang ada di bawah hanggar itu Dan kemudian videonya berakhir Dalam release-nya Dikatakan oleh pihak Rusia Mereka berhasil menghancurkan lima unit drone VTOL Ukraina Kemudian 20 orang kru juga dikatakan menjadi korban dalam serangan ini Tapi tidak dijelaskan apakah mereka tewas atau hanya mengalami luka-luka Dan mengenai drone VTOL Para pengamat berpendapat Kemungkinan itu adalah drone PD-1 buatan Ukraine Spec Systems Yang bentuknya seperti ini Dan tentu saja target ini bernilai strategis Karena bisa mengirimkan informasi sensitif dari garis depan Para pengamat perang Rusia-Ukraine juga berpendapat Bahwa kemungkinan UMPB akan digunakan lebih banyak lagi Mengingat harganya yang jauh lebih hemat daripada Iskander M Tapi untuk target yang berspesifikasi mahal Dan harus dieliminasi dengan tingkat kepresisi yang tinggi Sepertinya Iskander M masih akan menjadi pilihan utama Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Berikan komentar Anda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!